Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Om Toy Kajian Di video kali ini Saya akan membahas tentang Burung kacar Cara mudah untuk Membuat burung kacar kalian Menjadi Ngubra dan Buka ekoria Siapa sih yang tidak mau burung kacarnya Menjadi ngubra dan buka ekoria Tetapi sebelum saya bahas ini Video ini lebih lanjut Bagi kalian yang belum berlangganan Di channel ini silahkan kalian berlangganan Dan jika kalian menyukai video ini Silahkan kalian like Dan jika ada pertanyaan Ataupun kritikan kalian bisa utarakan Di kolom komentar Dan jika kalian belum mengikuti halaman saya Yang bernama Om Toy Kajian silahkan kalian ikuti Halaman saya bernama Om Toy Kajian di facebook Disitu kalian bisa sharing Tentang Perburungan kicau Tentunya saya juga menimba ilmu dari kalian Dan sebaliknya Untuk membuat burung kacar Yang ngubra Buka ekor Itu membutuhkan waktu Beberapa Hari Ataupun hingga Minggu Ataupun bulan Dan Dan Tetapi Ada kalanya Kalian simak video ini Sampai habis Agar kalian tidak Ketinggalan Dengan Cara-cara ini Dan Tips-tips yang saya berikan Ini videonya Check it out Membuat kacar Buka ekor Dan Ngubra Cara membuat kacar Buka ekor Ternyata banyak sekali Pecinta Burung kicau Di dunia ini Kalau satunya adalah Di negara Indonesia Dia memelihara burung kacar Adalah Suatu kegiatan Yang sangat menyenangkan Apalagi Burung yang dimiliki Sudah berkicau Dengan Gacar Yang memiliki Burung kacar Adalah suatu Kebanggaan Bagi setiap Kicau Mania Ya untuk membuat Burung kacar sendiri Tidak semudah yang Kalian bayangkan Ya Tentunya Harus memberikan Perawatan khusus Terhadap Burung kacar Tersebut Ya Untuk melengkapi Video ini Ya Seputar burung kacar Pada video kali ini Saya akan Membahas Tentang Cara Membuat Kacar Buka ekor Ataupun Sering disebut Dengan Kata ngobra Ya Setingan kacar Biar Buka ekor Burung kacar Memiliki Banyak sekali Gaya tarian Atau ciri khas Tersendiri Saat berkicau Ya Salah satunya Adalah Buka ekor Dan ngobra Ya Dinamakan Kacar ngobra Karena Saat bertarung Ia membuka ekornya Yang mirip Sekali Dengan Kepala Ular Kobra Ya Gaya tarian Ini Sangat disukai Para kecamannya Bagian ekor Burung Kacar Kelihatan Mekar Ataupun Mekrok Sempurna Dengan Kepala Menganggu Menganggu Ke atas Dan Ke bawah Ya Memang Gaya kacar Buka ekor Ini Mirip sekali Dengan Kepala Ular Kobra Yang Akan Memangsa Korbannya Ya Bukan hanya itu Pada saat Ngobra Sayap Burung kacar Akan Dibuka Sedikit Seperti sedang Berdan Sayap Gaya Ngobra Pada burung kacar Sangat Didam Didam Kan Para Bicamannya Di Indonesia Apalagi Para Penggantang Pelomba Kontes Ya Karena Pada saat Inilah Suara burung kacar Terdengar Sangat Gacor Dengan Gaya Ekor Seperti Kipas Yang Indah Ya Gaya Ini Merupakan Gaya Terbaik Yang Dimiliki Burung Berbicau Yang Satu Ini Untuk Memancing Kacar Supaya Buka Ekor Bisa Dilakukan Dengan Banyak Cara Salah Satunya Yaitu Dengan Menyedukan Kacar Jantan Dan Bina Ya Cara Ini Adalah Tip Yang Paling Cepat Untuk Memancing Kacar Buka Ekor Ataupun Ngobrol Ya Merawat Kacar Agar Cepat Buka Ekor Tips Ini Berlaku Pada Kacar Yang Masih Bakalan Ataupun Bahan Dan Kacar Yang Sudah Rajin Ngeriwik Tapi Belum Mau Ngobrah Atau Buka Ekor Ya Berikut Ini Adalah Cara Caranya Ya Yang Pertama Melatihnya Dengan Burung Sejenis Melatih Kacar Ngobrah Dengan Burung Sejenisnya Perlu Dilakukan Selama Beberapa Hari Dalam Waktu Beberapa Menit Jaya Sampai Burung Mau Buka Ekor Ataupun Gaya Ngobrah Kalau Burung Kacar Sudah Mau Berkicau Sambil Buka Ekor Maka Terapi Ini Bisa Dilakukan Satu Minggu Sekali Dan Yang Kedua Pengembunan Secara Rutin Ya Pengembunan Ini Sangat Pasif Dilakukan Pada Burung Kacar Bukan Burung Kacar Saja Tetapi Burung Berkicau Lainnya Ya Supaya Meningkatkan Stamina Dan Menjaga Kesehatan Kondisi Tubuh Agar Tetap Prima Yang Pertama Itu Menjaga Pernafasannya Ya Pengembunan Ini Bisa Dilakukan Setiap Hari Dan Tetap Memperhatikan Kondisi Cuaca Yang Ketiga Mengurangi Frekuensi Mandi Jika Selama Ini Kalian Memandikan Burung Kacar Setiap Hari Maka Selama Perawatan Ini Sebaiknya Kurangilah Frekuensi Mandinya Atau Cukup Memedikannya Beberapa Hari Sekali Saja Yang Keempat Ya Dilatih Dalam Kandang Umbaran Ya Burung Kacar Bisa Dilatih Dalam Kandang Umbaran Setiap Beberapa Hari Sekali Sambil Dicemur Kenapa Kok Dilatih Di Kandang Umbaran Biasanya Biasanya Para Kecemurnya Itu Membutuhkan Durasi Kicau Hanya Biasanya Kalau Durasinya Pendek Si Kicau Maninya Juraganya Itu Tidak Puas Dengan Durasi Tersebut Jadi Dengan Cara Mengumbarnya Di Kandang Kandang Umbaran Itu Bisa Dilakukan Dalam Kurun Waktu Yang Cukup Lama Agar Seburung Biar Bertambah Lagi Ototnya Dan Suaranya Akan Jadi Lebih Panjang Dan Keras Dan Yang Kelima Perhatikan Pakan Tambahan Ya Pakan Tambahan Atau Extra Fudding EF Bisa Membangkitkan Mental Burung Kacar Agar Bisa Tampil Ngopra Atau Buka Ekel Saat Di Lapangan Ya Maka Extra Fudding Yang Baik Yaitu Harus Memiliki Kandungan Protein Hewani Yang Tinggi Seperti Ulat Tongkong Cangkrik Belalang Kelabang Dan Kroto Ya Namun Tidak Semua Burung Bisa Tampil Maksimal Setelah Diberi Extra Fudding Secara Perlebihan Hal Tersebut Justru Akan Membuat Burung Over Birahi Begitu Pula Sebalik Ya Jika Kekurangan Extra Fudding Bisa Membuat Kacar Kurang Aktif Dan Malas Seperti Maka Kalian Harus Perhatikan Setelan Pakan Yang Tepat Ya Terutama Pakan Tambahan Yang Harus Disesuaikan Dengan Karakter Burung Tersebut Jangan Sampai Burung Kacar Kalian Itu Menjadi Over Birahi Ataupun Menjadi Loyok Karena Extra Fording Yang Harus Kalian Lakukan Adalah Memahami Dulu Karakter Burung Tersebut Lalu Kalian Bisa Mengira Berapa Sih Untuk Proporsi Extra Fording Buat Burung Tersebut Ya Dan Yang Keenam Adalah Terapi Sauna Ya Terapi Sauna Dilakukan Dengan Cara Mengerodong Sangkarnya Ya Secara Penuh Lalu Menjemurnya Di Bawah Selan Matahari Ini Semua Bertujuan Untuk Mengibatkan Kembalinya Mental Burung Yang Ngedrop Sebagian Orang Mengatakan Bahwa Terapi Sauna Cukup Efektif Untuk Melatih Mental Burung Dan Menjadikan Rajin Berkejaya Sebaiknya Dilakukan Secara Berhati-hati Karena Hanya Diterapkan Pada Burung Yang Staminanya Cukup Bagus Dan Kondisi Fit Kalau Burung Kacar Kalian Kondisinya Loyo Tenang Sehat Maka Nanti Akan Berakibat Fatal Pada Burung Kacar Kalian Dan Yang Ketujuh Adalah Full Rodong Di Siang Hari Hingga Sore Hari Dengan Rodong Penuh Di Siang Hari Hingga Sore Hari Di Tempat Yang Sejuk Dan Sedikit Berangin Bisa Membuat Burung Lebih Tenang Dan Terindah Dari Stress Maka Secara Perlahan Mental Tempurnya Akan Bangkit Kembali Tetapi Kalau Pengrodongan Usahakan Burung Tersebut Tidak Gelapakan Waktu Dikrodong Kalau Dia Gelapakan Nanti Burung Ini Akan Menjadi Lebih Perusak Bulunya Dan Ekornya Biasanya Di atas Parunya Akan Bundas Dan Yang Kedelapan Yaitu Iterhat Total Pada Malam Ria Untuk Menjaga Kondisi Dan Stamina Burung Kacar Sebaiknya Di Istirahatkan Secara Total Pada Malam Hari Dengan Cara Mengrodong Sangkarnya Secara Penuh Dan Matikan Lampu Ruangan Tersebut Itulah Pembahasan Video Saya Kali Ini Semoga Bermanfaat Saya Ampe Kacar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualam Gacar Der